mau bawa mobil? neta oke, kita coba tarikannya 1, 2, 3 ini tuh, selamat datang di channel Om Mobi iya, ini adalah konten terakhir yang kita buat di Gias 2023 ditinggal gimana? kan tadi orang minta foto-foto ya iya, ditungguin dong, setiap kawan gitu loh enggak, itu konsepnya gitu, harus yang siapa duluan nyetir duluan saya mau, eh, yang ngidein kita nyoba neta siapa? udah pengen nyoba dari kemarin-kemarin yang ngidein siapa yang ngajak? baru sempat sekarang baru sempat sekarang yang ngurusin siapa ini? ngurusin test drive-nya siapa yang gemuk emang dikurusin? saya bilang, om mau nyoba neta enggak? mau, emang kepengen? tolong ngurusin om kirain dia nawar asisten yang baiknya ngurusin tapi kan idenya dari saya supir emang rese nih kita mau nyoba karena kita penasaran penasaran, ini neta ini perusahaan ternyata itu dari China dan company disini dipegang oleh China juga iya klaimnya 400 km, berarti rata-rata kurang lebih 10 km per KWH kan luar biasa oke, kita coba aja ya mobil mana mobilnya? boleh, boleh udah? hahaha kemobi itu dipanggil kemobi halo, halo, halo ini dari kemaren kita pakai sound device bikin video ya ini gara-gara ini mendadak aja semua peralatan udah di kamar udah siap ngedit-ngedit video lagi ada GoPro, kita pakai GoPro siapa duluan nyetir? terus terang ya sabar kalau bentuk sih kurang menggugah gini, gini sebenarnya lampunya kurang naik dikit iya, kalau saya lebih ke profil samping profil sampingnya tuh kayak kakinya kurang gede tapi yang penting gimana rasanya iya, itu lebih penting oke, nah ini ayo, kita dapat apa? sama dong, nggak kelar-kelar dong nah, ini kan bisa puter-puter gini lah ini buat gini loh, muter-puter itu gini tuh nah, ini kenapa alasannya apa? kenapa harus bisa muter gitu? buat iseng jadi kunci mobil ada fungsinya juga ini apa? ini buat apa? buat lock belakang ini lock belakang? lock belakang ini? itu lock yang ini unlock ini unlock jadi, the idea adalah kita selalu nggak tahu hari ini posisinya dimana buat ngunci bisa di sini, di sini, di sini tergantung putarannya ya gitu, ini buat iseng kita lagi nungguin temen gitu Om Fitra terlambat, mau meeting nungguin dia dateng gini jatuh dong, jatuh dong oh oh ini apa? apa tuh? spinner spinner tuh memang itu maksudnya dari tadi EZ3 ya, karena setirnya tuh kejauhan banget ini jadi deket kan, setirnya kan? iya, tapi daripada ini bagus oke ini ada Apple CarPlay nggak? adanya yang EZcon ah, artinya ada oh ini kayak, kayak ada di Pioneer nih mirroring iya, tapi tetep nggak ada yang se-simple Apple CarPlay betul sayangnya belum ada di sini oke hasilnya nomor satu aja cukup dingin ini bagus banget sih ini kayak di Tesla nih coba ngarah-ngarahin kayak Tesla ininya kayak MRC shifter-nya ya? iya plug plug, mercy ini ada pedal, ntar-ntar regenerative braking bisa diatur nggak? bisa dari? bisa dari, tapi dari di sini oh, dari layar oke dari yang ada ini udah E-pedal nih coba, mas jalan, jalan dia nggak mau pakai pedal driving coba, mau pakai pedal driving bisa, pak? oh, tapi ada auto-hole yang di vehicle vehicle? vehicle ya, itu yang ada vehicle-nya vehicle, ngeri iya, itu kok yang kebawah yang light, medium, high nggak ada sih, pak oh, hai doang itu, 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 itu yang bawa lagi one pedal ada di vehicle oh, one pedal driving ada switch-nya sendiri oh, ini udah on kok oh, udah itu ini berarti yang creeping kalau yang parking pindah ke parking langsung berhenti dia nah, kalau punya step-nya banyak ya, tapi tapi kalau mobil dimatiin dinyalain lagi dia akan kembali ke set-up awal atau kembali ke ini, pas dia matiin mobil terakhir, di patrol terakhir di patrol terakhir one, there is only one way to final kita matiin gimana cara matiinnya? di lock di lock tuh, maksudnya masih keluar, di lock oh, keluar oke keluar nih tuh, dia nungguin tuh nah, ini traffic kita maaf ya, pak, ini dia locknya mana, locknya supir saya suka isang supir saya suka isang maaf, yang ini lock tandanya tidak ionnya ya, lu nggak bisa ngelock dalam mobil bisa ya, udah ya terus kita buka lagi oke, terus mau starter tinggal injek ramp oke, wooling last time masih kan, bukan berdala oke, oh iya, hidup semua ini baterainya lithium-ion ya iya lebih empuk sih lock, bet empuk mirip 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 sama EC3 mirip sama EC3 steeringnya lebih nyenengin sih dalamnya dalamnya lebih lebih mewah lebih nyaman empukan EC3 ini front wheel drive rear wheel drive front wheel drive udah dong, rem dong ini lebih kenceng sedikit di atasnya iya iya karena baterainya juga lebih gede cuman setirnya lebih oh, enteng-enteng lebih natural EC3 ini kayak apa, rasa-rasa bullying gitu bukan RAV ya bullying lain iya kayak gitu rasa-rasa almas iya kira-kira gitu dan ini lihat ini bener-bener basis mobil listrik jadi gak banyak itu yang mengganggu emang lantainya cenderung rata ini kecil ukuran kabinnya coba, radis putar radis putar sama kayak EC3 kalau diganti velg yang lebih gede gitu-gitu membantu ya semua mobil kalau diganti velg lebih gede membantu perampilan ini tuh masalahnya bukan di velgnya apa masalahnya tuh di wheel arcisnya itu kekecilan dibanding proporsi bodinya iya makanya kalau di velgnya bodinya tuh gak slim gitu kalau dilihat dari samping itu kayak iya ini mobil di wikipedia itu crossover bilangnya kenapa belum dikretekin ya mas plastiknya boleh gak sih boleh kalau malah gak dong gak dong gak dong gak dong saya yang nanya kenapa om obi yang ikutnya ini kan tapi kan ini hak bersama harusnya begitu udah dicabut langsung jadi meriah bersih bagus iya oke kita coba tarikannya satu dua enggak sih apa handling sedikit ya Allah enggak sih gitu eh bagus lebih bagus dari sana jadi gini pertama gini ini ini kayaknya gak ada reaksi kayaknya gak ada iya begitu lebih dalam baru iya iya bener jadi ada bagian kerasnya dikit ada kayak ada oh di setir yang ngomongin setir apa sepencil bukan sepelang tapi kayak di setir tuh pas kita puter sedikit tuh kayak gak ada masih belum ada pengaruhnya di kecepatan tinggi agak repot tuh justru lebih halus kalau di kecepatan tinggi bukan lebih narik-narik gitu rasa setirnya lebih suka rasa setirnya lebih suka easy tree tenangganya lebih suka ini interiornya lebih suka ini air conditioning filternya aja ada statusnya 95% betul kok bisa ya gimana cara dia nge-sensorin ya mungkin waktu nih PM25 amonia effectively filter harmful gases such as pollen, dust benzen ammonia, PM2 kenapa mau itu malau banjir penuh ntar dong terus gantiannya kapan kalau gitu caranya gantiannya kapan nanti kalau itu udah gak penuh ya gak bisa gitu kan pasti akan penuh terus dong lucu sih oh oh kita bisa direct ampere-nya ini gak 100 ampere pas 56, 52 rem oh nambah dia nambahnya gak banyak ya tapi nambah karena kita regen-nya udah maksimal oke ya sekarang segini gue tambahin oh iya kan nambah kan artinya sistem remnya dia terintegrasi dengan regen-nya regen-nya yang mana EC3 tidak rem tangannya dimana gak ada eh langsung posisi P langsung parking gak ada rem tangannya tapi ada 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 barang barangnya ada barang rem tangannya sendiri ada di belakang ada jadi langsung auto otomatis tapi gak ada tombolnya gak ada tombolnya jadi pas P itu langsung parking brake jadi bisa aktifin nanti di layar tuh kelihatan aktifnya ada di ke bawah oh ada ininya jadi kalau saat paksa dipencet ini kalau dipencet aja gini bisa eh bisa elektronik parking brake betul oh jadi rem tangannya tuh ada di layar bisa dari sini kalau udah ini yang P-nya itu tombol P tapi kan kita harus pindah lagi ke bawah betul kita coba kewibawaan klakson terus satu klakson tapi bunyinya tot mendingan daripada yang tin tapi satu klakson tadi tadi kayak gimana ya ini kayak kona elektrik yang standar iya satu klakson bunyi ton ton itu apa? eh ton yang gini tinnya itu ini tin ini ton ini ton ini ton ini ton 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 tadi itu om gendut tuh tadi ton itu toning tapi bandingannya it's okay it's okay it's okay it's okay bagus lagi kita udah keburu udah keburu ini tadi udah keburu beli isi tri oh artinya kalau mau handbreaker mesti sampai pencet di sini dong apa yang terjadi coba coba mana-mana nggak bisa nggak mau ini bukan emergency brake ini bukan emergency ini parking brake tapi bukan emergency brake tapi ini gede-gede sih ya enak ini brightness-nya auto kan beratness ini auto kan tapi ini ngelilingin loh dia ada kilometer per kilowatt hour coba coba ini aturnya dimana pak mencet apa pak lampu di mana di layar di layar lampu semua di layar tapi auto ya ada autonya ya lengkap loh waipers ada autonya juga nggak nggak ada udah berapa yang beli sudah lebih dari 100 sudah lebih dari 100 iya oh lumayan ya kan kosong sekarang oke nah disini nah ini kita coba heal start assist dia ada auto hold jadi coba aja rem oke auto hold ya iya auto hold juga coba kalau auto holdnya dilepas ini tadi ya gas dulu oke gas bagus ada heal start assistnya lama 2 detik 3 detik lepas sesuai standar sesuai standar bagus ini lebih proper sih secara teknologi secara mobil lebih proper juga sebenernya iya masalahnya coba ada ada bouncing nya om secara bantingan suspensi sekarang pakai hujan om apa ini kok pakai hujan sekarang iya betul bentar wiper dimana wiper otomat ada auto nggak ada iya bak eh 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 lupa ada hujannya mau lihat keluar mau lihat keluar dia buka jendela lagi nggak langsung jalan pakai berhenti sih lah tadi kalau jalan juga tetap kena enggak lihat seberapa dalem seberapa ban nggak nyampe setengah ini air apaan ada-ada aja deh ada-ada aja deh bos lu nih heran udah tau ada air terjun dia buka kaca lo ya kirain nggak berhenti ngapain lagi nggak berhenti itu nggak berhenti pun tadi tetap masuk orang mau mobil bukanya sebelum kita masuk sini airnya ditinggal senar-senar kalau kita matiin stabilitas kontrol flexion kontrol mana nggak ada lah misalnya saya ditinggal kalau dari nol akselerasinya kita gas ya dia ada kontrol unitnya yang nahan yang dia menggrace jadi memang karakter instan tidak ada di sini karena ada unit kontrol sama wuling air review juga iya wuling juga enggak tapi ini ya tarikan jauh lebih proper top speed berapa mas? 120 wah mas ini jaminannya berapa lama mas? garansi baterai untuk baterai 8 tahun atau 180 ribu 180 bukan 160 ya? 180 ribu garansi mobilnya? garansi mobilnya 5 tahun atau 150 ribu ada garansi nggak APM-nya sampai 8 tahun masih ada di sini? garansi gimana? gimana cara emang garansinya? kalau nggak ada apa kompensasinya buat kita? iya kalau tau-tau APM-nya hilang kalau after safety tetap jalan pak ini di mana untuk menservice mobil ini di Jakarta? kalau di Jakarta itu saatnya di Kelapa Gading di Kaharjo terus di Fatmawati oh ada berapa titik di Jakarta? Fatmawati ada ya? Fatmawati ada jadi kalau udah buka? lagi apa namanya? pembangunan eh 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 berhenti iya 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 eh Aram gantian udah gantian udah mas thank you saya balikin ke siapa eh parkirnya gimana? OPE ya bisa empuk empuk iya tapi dia agak bouncing kalau lebih ini nggak deh kayak tipikal tipikal temen-temen senegaranya ini suspensinya ya? iya iya dia bisa di si fast chargingnya itu bisa 30 menit dari 30 sampai 80% ini one pedal drivingnya nih berhentinya agak lama ya dari 10 km per jam kalau waktunya memang 30 menit tapi oh bukan 30 menit ini ya maksudnya kalau tapi dia masih cukup natural eh berapa tadi DC-nya? bentar belum ketemu benar dia kalau ngikutin mobil di depan macet enggak proper ya tenaganya kalau dia ngikutin mobil di depan macet bisa nggak tanpa ginjak rem sama sekali maksudnya natural nggak dia deselerasi kayaknya kalau nggak ada adasnya kayaknya nggak gitu deh konsepnya enggak enggak maksudnya natural nggak kan ada maksudnya tidak ngikutin adas tapi dia natural ngikutin mobil di depan bukan ngikutin maksudnya kalau normalnya kita nggak ini tuh ini gue nggak rem tuh sekarang gue rem nah itu tadi terlalu kenceng sama rasa rasa remnya tuh kayak nginjek pair nih ada vehicle to load ini bisa bisa ngeluarin listrik dari chargernya itu dapet kita adapternya kalau itu enggak kayaknya yang dapetnya hanya wallbox charging sama instalasi doang V2L nya enggak ini berapa kilowatt V2L nya kalau 3300 Watt wow jadi hampir sama sama ini konektor kit is available as an aksesori electronic shifter tapi duduknya proper proper it's a better car ini mobil yang lebih bagus dari EC3 iya walaupun ada minus-minusnya dibanding EC3 iya tapi overall itu yang lebih baik tapi bantingan emang enakan EC3 mungkin travelnya juga lebih banyak iya tapi enggak enggak signifikan gitu iya ini ini di EC3 bolam coba ya senter senter kita cuma mau lihat ada twitternya beneran ada 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 oke oke jalan-jalan lagi ini shower beneran loh itu yang dipakai buka kaca gak? boleh kalau sekarang apa sih yang mau dicari dengan ngelewatin banjir ini? apa sih yang mau dicari? kita semua udah tau mobil listrik itu pasti waterproof terus ngapain pembuktian apa lagi yang dicari? mesti taruh ikan disitu buang-buang waktu nyitrum kesetrum apa enggak tuh ikan gitu loh tapi kita sepuluh hari gias sih lewat sini belum ada ikan ngambang ya iya jadi kalau fast charging itu bisa berapa kilowatt DC charging? DC charging hmm di sini baru di charger nya ada di mana ya? baru minitnya doang ya? iya baru minitnya doang di mana kan di samping belakang ya? aneh banget, padahal biasanya itu kan di umumkan ini handphone siapa? itu tua tidak umumnya ini takutnya kunci lagi ah tegit 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 ini charger nya nih yang oh ini gak ngaruh? ha? ada dua maaf oh ada dua enggak enggak, dia pas lagi itu dia berhenti enggak, ini jadi kanan kiri ada cuma yang kanan gak ngaruh kalau dibetain iya yang kanan gak ngaruh kiri kanan gimana? ini kanan kiri ada lubang ya? betul bedanya? kalau yang kanan gak ada isinya yang kiri ada isinya kenapanya kanan gak ada isinya tapi dibuat kayak gitu? nah jangan tanya gua apa ada versi yang 6 listrik nya? iya jadi bukan maksudnya kalau di European nya ada yang sebelah sini makanya ini kan masih CBU dari China nya jadi ada dua versi yang buat colokan yang European ataupun yang buat yang di European juga ada yang di sebelah kiri enggak semuanya di sebelah kanan iya makanya ini karena dari sana masih ada dua pilihan buat buat colokan makanya ini ada jadi yang ini gak bisa dibuka sama sekali? gak bisa gak bisa gak ada isinya juga gak ada isinya juga tidak tidak ada isinya oke pakai bagasi depannya enggak 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 ada bagasinya ya depannya enggak ada ini bisa diginiin artinya bisa untuk digantung lama gitu kan ini klipnya mana mas? emang maksudnya ada klipnya ya? kayaknya oh artinya kita bisa inti apa isinya? enggak 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 mas eh 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 mau dibukain om enggak mampu mau dibukain dibuka aja dibuka dulu iya udah ini komponen motor listrik dan controller oke pakai si belakang oke dengan radiator juga yang disini harus pakai itu ya? cepat dihitung enggak kok enggak kan disi charging ini disi charging tapi gak tahu berapa nih maksimalnya disinya tapi kalau kalau Citrun sih tadi agak-agak dikit ya? 25 silo disi charging 25 tuh oke ya 30 sampai 80% dalam setengah jam iya ini 40 kwh iya 30% dari 40 kwh itu 12 kwh iya 80% dari 40 kwh itu 32 kwh iya 12 ke 32 iya itu artinya 20 kwh dalam setengah jam artinya 40 kwh bisa 40 kwh nge-charge DC udah nunggu salah perhitungan ya? iya enggak bukan bukan males ngitung biar Bung Fitra yang ngitung kalau salah dia yang salah 40 kwh bagasinya lebih gede definitely tadi enggak ada bahan serep bawahnya ada apa? cuman diangkatin enggak bisa dia dapat air repair kit iya tapi cuma hanya satu botol aja oh botol tapi tidak dengan kompresor pompanya enggak? enggak, jadi botol cairan udah bersama nah oke duduk belakangnya eh, sempit keren keren lega duduk belakang lebih bagus EC3 ya? iya lebih tinggi joknya EC3 ini minusnya duduk belakangnya yah kulit-kulitan tapi lihat interiornya jauh banget EC3 iya, tapi ada satu lagi apa yang membuat ragu ya? mobilnya bagus tapi tapi trust ke mereknya yang belum terbangun belum belum ada belum jadi yah masih baru sekali yah mungkin gara-gara itu harganya jadi segini murah atau mungkin nanti kita tunggu neta U-nya atau neta S-nya kalau mereka bisa membuktikan mereka di Indonesia establish dan katanya udah lebih dari 100 yang order loh bagus lah kita sih berharap merek-merek mobil itu bisa survive di Indonesia ya jadi kita lebih banyak pilihan betul jadi gimana? beli gak? kayaknya gak dulu hmm? gak dulu secara mobil sangat menggoda om tapi? secara mobil sangat menggoda tapi satu saya belum tahu banyak tentang APM-nya sama sekali sama sekali baru tahu digias ini sama bentuknya masih kurang serak neta U sama neta S itu bentuknya keren banget jauh lebih keren daripada ini iya iya ini plus minus sih sama EC3 ya tapi EC3 tuh brandnya udah kebentuk dan dia dipegang sama Indomobil iya tapi harganya lebih mahal ini ini untuk harga lebih murah dapet mobil lebih bagus dapet mobil lebih banyak gitu lah iya tapi ya ee gamblingnya itu iya ini kita ngomong di mobil biar gak kedengeran mereka iya pengen banget sih beli ini haa oke yaudah itu aja videonya neta apa beli ya gini deh kita ngomongin nanti di belakang luar videonya ya jangan lupa tekan tombol di pol katak dan subscribe channel Motomobi Omide semuanya channel Fitra Eri di cek juga mungkin ada video yang anda keskip instagram kita fitra.re dan Motomobi TV terimakasih telah menonton jangan lupa cek motomobinius.id autodriver juga oke sampai jumpa di video selanjutnya bye bye gotcha say bijvoorbeeld